Halo selamat datang para Antevelovers dimanapun kalian berada Tentunya jumpa kembali bersama saya yang akan selalu memberikan trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda untuk episode selanjutnya Edisi 8 November 2021 Nah guys yang mana untuk episode selanjutnya tentunya akan semakin seru dan akan semakin menegangkan untuk kita saksikan Yang mana untuk episode selanjutnya kita semua akan disuguhkan dengan adegan-adegan romantis dari Abimana dan juga Kinanti Yang mana terlihat di adegan pertama saat itu Kinanti yang tengah berselenteh di bahu Abimana Tentu saja Kinanti akan selalu ada untuk Abimana Apalagi saat ini Abimana yang tentunya keluarga Sudirja tengah mengalami masalah yang cukup besar Abimana yang tentunya saat ini sedang merasakan sangat stres dengan apa yang tengah dirinya alami saat ini Tentu saja Kinanti sebagai istri akan selalu membuat Abimana relax Kinanti tentunya saat itu mengatakan kepada Abimana Karena bahwasannya Mas Abimana harus selalu sabar menghadapi semua masalah yang tengah terjadi pada keluarga kita saat ini Kinanti juga mengatakan kepada Abimana bahwasannya ia akan selalu ada di sisi Abimana baik senang maupun sedih Nah guys dan terlihat saat Kinanti mengatakan hal tersebut kepada Abimana Kinanti pun sembari memijat Abimana supaya Abimana merasa lebih tenang Saat itu juga terlihat Abimana yang merasa sedikit lebih tenang apalagi di saat dipijat oleh Kinanti Abimana yang merasa sangat senang karena tentunya ia memiliki istri yang sangat baik juga cantik tentunya perhatian pada suami Dan yang pasti Kinanti selalu ada untuk Abimana di saat Abimana senang maupun sedih Hal inilah yang membuat Abimana sangat simpati kepada Kinanti Nah guys selalu terlihat disini Abimana pun yang ingin melihat istri bahagia tentu saja ia pun akan bergantian untuk memijat Kinanti Saat itu terlihat Abimana yang memijat Bunda Kinanti Tentu saja Kinanti yang saat itu hendak dipijat oleh Abimana ia pun tentunya merasa sangat senang Sebab kini Abimana sudah mulai bisa bersikap romantis kembali kepada dirinya seperti biasanya Nah guys terlihat kebahagiaan Kinanti dan juga Abimana walaupun hal sekecil itu tentunya membuat mereka berdua sangat bahagia Nah guys terlihat senyuman-senyuman kecil dari Kinanti untuk Abimana Kinanti yang saat itu tengah dipijat oleh Abimana tentu saja ia pun merasa sangat senang Dan Abimana yang tengah memijat Kinanti ia pun tentunya merasa sangat senang juga karena kini ia bisa memijat Kinanti dengan penuh cinta Semoga saja hubungan rumah tangga Abimana dan juga Kinanti akan selalu romantis seperti ini Sebab memang ini momen-momen yang kita tunggu-tunggu dan memang ini harapan kita untuk Kinanti dan juga Abimana Nah guys tentunya kalian semua penasaran bukan dengan kisah selengkapnya Jangan lupa saksikan terus serial terpaksa menikahi tuan muda setiap hari yang tayang di ANTV Terima kasih juga bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak tertinggal berita-berita terbaru dan terupdate dari channel ini Tetap stay tune at Bercha Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!